DPR RI meminta pemerintah tingkatkan kinerja khususnya dalam pembahasan rancangan Undang-Undang Prioritas. DPR RI pun dukung rencana Presiden Joko Widodo menerbitkan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dan Undang-Undang Pemberdayaan UMKM. Anggota DPR RI Kardaya Warnika memaparkan mandeknya pembahasan rancangan Undang-Undang disebabkan terputusnya koordinasi antara DPR dan pemerintah saat proses pembahasan dan harmonisasi. Sehingga target pembahasan rancangan Undang-Undang Prolegnas prioritas seringkali tidak tercapai. Untuk itu Kardaya meminta pemerintah dan DPR terus meningkatkan produktivitas kinerja dan koordinasi untuk menghasilkan Undang-Undang yang berkualitas. Komunikasi perlu ditingkatkan lebih baik dari yang lalu-lalu. Lalu yang kedua kerjasamanya khususnya bagi kami ini di DPR itu terkait dengan Undang-Undang, pembahasan Undang-Undang. Anggota DPR RI Gatot Sujito mengatakan konsep Omnibus Law merupakan tantangan baru dan didukung dengan koordinasi yang baik antara DPR dan pemerintah sebagai tugas bersama, mensukseskan dan mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan. Stakeholder itu bisa memberikan support dan dukungan sehingga Undang-Undang bisa dirampungkan dan harapan kita Undang-Undang itu efektif karena Undang-Undang ini harus bisa menerjemahkan keinginan pabrik. Karena begitu Undang-Undang diundangkan, kalau itu sesuai dengan keinginan pabrik, maka efek ini akan efektif. Tapi kalau tidak, ini akan tidak efektif dan balangkali terjadi revisi-revisi lagi. Mudah-mudahan kawan-kawan bisa maksimal. Tim Liputan, TVR Parlemen melaporkan.